selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung jarak sebenarnya silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama jarak kota A dan kota B pada peta adalah 4,8 cm jika skala kedua kota tersebut adalah 1 banding 2 juta tentukanlah jarak sebenarnya kedua kota tersebut nah sekarang kita akan menghitung jarak sebenarnya kota A dan kota B untuk menghitung jarak sebenarnya kita menggunakan rumus yaitu jarak sebenarnya atau kita singkat dengan JS sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala sekarang kita akan hitung cara menghitungnya mudah tinggal ikuti rumusnya saja maka jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta perhatikan jarak petanya berapa di sini jarak pada peta yaitu 4,8 cm kemudian dibagi dibagi dengan skala sekalanya berapa sekalanya di sini adalah 1 banding 2 juta 1 banding 2 juta bisa kita tuliskan menjadi 1 per 2 juta sama saja artinya ya selanjutnya kita hitung jarak sebenarnya sama dengan kemudian perhatikan ini merupakan bilangan desimal 4,8 4,8 kita ubah menjadi pecahan biasa hasilnya menjadi 48 persepuluh dari mana ini persepuluh karena di belakang koma ada satu angka untuk desimal jika di belakang koma satu angka itu berarti persepuluh jika di belakang koma dua angka berarti perseratus jika di belakang koma tiga angka berarti perseribu demikian dan seterusnya ya kemudian perhatikan ini merupakan pembagian pecahan jika pembagian pecahan maka baginya ini kita ubah menjadi kali berarti bagi menjadi kali selanjutnya jika sudah diubah menjadi kali pecahan ini 1 per 2 juta kita balik pembilang menjadi penyebut penyebut menjadi pembilang atau atas dibawah bawah ditukar ke atas sehingga ini menjadi 2 juta per satu selanjutnya kita hitung jarak sebenarnya sama dengan ini nolnya kita hilangkan saja 1 di atas ya disini juga kita hilangkan satu sekarang menjadi 48 dikali 200 ribu ya kemudian bawahnya 1 dikali 1 kita hitung angka yang di atas terlebih dahulu 48 dikali 200 ribu cara menghitungnya mudah kalikan saja 48 dikali 2 48 dikali 2 sama dengan 96 nah kemudian di atas sini angka nolnya masih ada 5 berarti nolnya tinggal pindahkan saja kemudian untuk dibawahnya 1 dikali 1 tidak perlu ditulis karena hasilnya nanti tetap ya maka menjadi 9 juta 600 ribu nah perhatikan disini ini ukurannya atau satuannya masih menggunakan centimeter untuk jarak sebenarnya kita menggunakan satuan kilometer ataupun meter untuk satuan kilometer ini kita gunakan jika kita menghitung jarak kota dan untuk meter ini biasanya kita gunakan jika kita menghitung luas tanah ataupun keliling ya nah sekarang ini berarti kita menggunakan satuan kilometer jarak sebenarnya disini maka perhatikan centimeter ini harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam kilometer perhatikan untuk diubah menjadi kilometer kita perhatikan urutan satuan berikut nah untuk urutan satuan jika kita menghitung dari atas ke bawah atau turun maka kita kalikan jika turun 1 langkah dikali 10 jika turun 2 angka dikali 100 turun 3 langkah berarti dihitung 1000 demikian dan seterusnya tinggal dikali 10 per langkahnya ya kemudian jika urutannya naik maka kita bagi untuk hitungan baginya juga sama naik 1 langkah berarti dibagi 10 2 langkah 100 3 langkah 1000 demikian dan seterusnya sekarang kita perhatikan disini satuannya centimeter centimeter akan kita ubah ke kilometer kita kita perhatikan dari centimeter ke kilometer ini naik berarti disini dibagi naiknya berapa langkah kita hitung 1 2 3 4 5 naiknya 5 langkah berarti nolnya ada 5 jika nolnya 5 berarti 100.000 sekarang menjadi 9.600.000 dibagi 100.000 untuk pembagian angka yang ada nolnya ini mudah kita hilangkan saja nolnya kita hitung disini nolnya ada 5 berarti kita hilangkan 5 dan disini juga 5 jadi seimbang ya sekarang menjadi 96 dibagi 1 hasilnya sama dengan 96 maka jarak antara kota A dan kota B sebenarnya adalah 96 kilometer ini contoh yang pertama selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua soal yang kedua sebidang tanah berbentuk persegi panjang digambar dengan lebar 4 cm dan panjangnya 6 cm denah lahan tersebut dibuat dengan skala 1 banding 300 tentukanlah luas sebenarnya tanah tersebut jadi kita akan menghitung luas tanah ya rumusnya masih sama yaitu jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta atau JP dibagi dengan skala sekarang kita akan hitung cara menghitungnya sama kita ikuti rumusnya saja jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta kita perhatikan disini belum ada jarak petanya ya hanya dalam ukuran panjang dan lebar ya maka kita akan hitung terlebih dahulu luas pada peta kita perhatikan soalnya sebidang tanah berbentuk persegi panjang digambar dengan lebar 4 cm dan panjang 6 cm tanah tersebut berbentuk persegi panjang maka kita akan hitung luas pada peta yaitu persegi panjang untuk menghitung luas persegi panjang rumus yang kita gunakan adalah panjang kali lebar ikuti saja rumusnya luas peta berarti panjangnya berapa panjangnya disini adalah 6 cm berarti 6 dikalikan dengan lebarnya disini lebarnya 4 berarti dikali 4 kita hitung 6 dikali 4 sama dengan 24 maka luas tanah tersebut pada peta adalah 24 cm berarti jarak petanya disini yaitu 24 cm kemudian dibagi skalanya skala disini 1 banding 300 berarti dibagi 1 per 300 kita hitung sama ini merupakan pembagian pecahan maka ini kita ubah menjadi kali angka yang pertama tetap 24 cm baginya kita ubah menjadi kali selanjutnya pecahannya kita balik 1 per 300 menjadi 300 per 1 kita hitung 24 dikali 300 yang kita hitung ini saja 24 dikali 3 24 dikali 3 sama dengan 72 disini masih ada 2 nolnya maka di belakang juga tambahkan 2 nolnya sehingga menjadi 7200 cm perhatikan jarak sebenarnya jarak sebenarnya kita menggunakan satuan kilometer ataupun meter dan disini satuannya masih cm kita akan ubah kemana kita ubah ke kilometer atau ke meter kita perhatikan soalnya disini adalah luas tanah kita akan menghitung luas tanah sebenarnya maka untuk luas tanah satuan yang kita pakai adalah meter jadi cm ini kita akan ubah ke dalam meter kita perhatikan cm ke meter ini naik sehingga ini dibagi berapa langkah dari cm ke meter kita hitung 1, 2 ada 2 langkah 2 langkah berarti nolnya ada 2 berarti dibagi 100 kita hitung kita buang saja ini nolnya 2 ini juga kita hilangkan 2 sehingga sekarang menjadi 72 dibagi 1 hasilnya sama dengan 72 maka luas tanah tersebut sebenarnya adalah 72 meter demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung jarak sebenarnya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati